Badan pengawas obat dan makanan telah menyita vaksin palsu yang beredar di sejumlah kota besar. Badan POM mensinyalir vaksin palsu ini beredar di lebih dari 28 rumah sakit. Namun Badan POM belum mau mengungkap nama-nama rumah sakit yang terlibat. Vaksin palsu beredar di sejumlah rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit swasta, bidan, rumah bersalin, dan apotek. PLT Kepala Bepom Tengku Bahdar Johan menyatakan vaksin ini didapatkan dari perdagangan obat yang tidak resmi. Badan POM mensinyalir ada lebih banyak rumah sakit yang membeli vaksin palsu ini. Menurutnya, Baris Krim Mabes Polri meminta Badan POM untuk menyembunyikan nama 4 rumah sakit yang diduga terindikasi menggunakan vaksin palsu karena polisi masih harus mengaudit barang bukti. Baris Krim tidak membolehkan itu diberikan untuk konsumsi umum. Kita sedang koordinasi, karena itu kan barang bukti. Itu dilindungi oleh KUHAP, tidak boleh dikonsumsi secara umum. Kita sedang koordinasi apakah kita kasih itu, apakah kita kasih kodenya saja. Saya sedang bingung ini, karena dia sudah mengingatin itu melanggar KUHAP. Itu barang bukti, hasilnya tidak boleh diumumin. Baris Krim sudah memperingatkan.